Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo meresmikan pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Bandar Aceh Sigli sepanjang 74 km yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Jembatan Layang Simpang, Surabaya, Andarpals Simpang, Brawe, Masjid At-Takarupi di Jaya, IAI Al-Azizyah Samalanga, dan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Loksemawe. Peresmian pembangunan jalan tol ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama Pelti Gubernur Aceh Nova Iriansa, serta Menteri dari Kementerian Terkait di Kawasan Blang Bintang Jumat 14 Desember 2018 sore. Peresmian tersebut menandai dimulainya pembangunan tol pertama di Aceh, Sedangkan Flyover Simpang, Surabaya, Andarpals Simpang, Brawe, Masjid At-Takarupi di Jaya, IAI Al-Azizyah Samalanga, dan juga Kekarun Loksemawe, peresmian dilakukan dengan penandatanganan prastasti. Jokowi meyakini dengan kerja keras dari Kementerian PUPR, BUMN, Gebernur dan juga Bupati Wali Kota juga memiliki kewanangan yang sama untuk menyelesaikan tol. Maka di tahun 2024 nanti, dari Bakahuni sampai ke Aceh akan tersambung. Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui Kekarun Loksemawe. Untuk itu, Jokowi meminta agar kawasan tersebut dapat dikembangkan. Sementara itu, PLT Gebernur Aceh, Nova Iriansah, mengaku optimis terhadap masa depan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan kuatnya dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan di Aceh. Selama-lama kita bersyukur sekali lagi kehadiran Allah SWT. Selain hari ini, sore ini kita bersama Presiden, dari tadi malam, Alhamdulillah semua acara Presiden berjalan dengan lancar, riang, dan gembira. Salawat dan salam kita senjung sajikan ke panggungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak Presiden, Ibu Iryana, beserta hadirin yang kami muliakan. Kita semua di Aceh, Pak, optimis terhadap masa depan pembangunan Aceh. Salah satu adalah karena kuatnya dukungan Bapak dari pemerintah Republik Indonesia dan seluruh jajaran keminat kerja dalam pengembangan daerah kami, tanah Aceh tercinta. Terbukti dari tahun ke tahun, anggaran pembangunan nasional untuk Aceh terus meningkat. Besarnya anggaran tersebut menyertai hadirnya sejumlah proyek strategis nasional di Aceh sehingga mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat waktu memulai jalan tol di Lampung, di Bakau ini, banyak orang menyaksikan, menyaksikan apakah ini betul-betul serius dan akan selesai. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, di Lampung, dari Bakau ini sampai terbang di besar itu sepanjang 148 km. Akhir Desember ini, Insya Allah akan kita resmikan. Kemudian yang dari Bakau ini ke Palembang. Ini akan sambung, Insya Allah nanti di bulan April 2019. Sepanjang 350 km. Ini bukan sesuatu yang dulu kita bayangkan, bahwa ini betul-betul akan bisa sambung. Demikian juga dari Bakau ini sampai ke titik 0 di Aceh ini, mungkin orang juga akan sanksi. Tetapi saya meyakini, dengan kerja keras dari Kementerian PU, dari BUMN, dan juga Pak Gubernur, saya minta juga Pak Bupati, Pak Wali Kota, semuanya memiliki dorongan yang sama untuk selesainya jalan tol ini. Saya meyakini nanti di 2024, dari Bakau ini sampai ke titik ini akan sambung. Insya Allah akan sambung. Yaitu sepanjang 2.000, kurang lebih 2.000 km. Dengan ditambah feeder cabang-cabangnya sepanjang 700 km. Artinya tol tanya 2.700. Tetapi sekali lagi, ini butuh dorongan dari Kabupaten, butuh dorongan dari kota, butuh dorongan dari Gubernur. Sehingga pembebasan lahan, pembebasan tanah itu bisa cepat diselesaikan. Problemnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol, itu selalu problem dan masalah di pembebasan. Tetapi kalau kita bekerja dengan baik, saya meyakini pengalaman kita yang dari Bakau ini sampai ke Palimbang itu juga masalahnya bukan masalah yang besar. Kecil-kecil biasa di lapangan terjadi problem-problem. Dan yang kedua, kita tahu di Provinsi Nanggro, Aceh, Betul Halam telah banyak yang telah dikerjakan. Baik waduk, kurung kerto yang juga di lapangan masih sedikit ada masalah, tadi saya sudah dengar masalahnya. Ada juga pembangunan irigasi di Aceh Barat, waduknya selesai, irigasinya juga saya dengar dari Menteri PU sudah diselesaikan. Kemudian kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawi, izinnya, kertasnya juga sudah saya berikan, artinya tinggal pelaksanaan di lapangan seperti apa akan saya kejar. Jangan sampai sudah diberi kawasan ekonomi khusus, tetapi investor, investasi tidak masuk, tidak ada artinya. Kertas ini menjadi tidak ada artinya. Dan terakhir, dengan mucah bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini kita laksanakan groundbreaking pembangunan jalan tol luas Banda Aceh Basikli sepanjang 74 km. Sekaligus kita resmikan Masjid At-Takaruk Flyover Simpang, Surabaya, dan kawasan ekonomi khusus Arun di Lok Sumawi. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.